Halo teman-teman, kembali lagi bermain game TKXT Teman-teman, kemarin koleksi dari Nimda semuanya telah dijual Dan karena kemarin ada spoiler Jadi, ku baru sempat sekarang mau mereview semua koleksi Nimda Bagi sobat newbie atau pemain baru yang mau beli koleksi Nimda Ayo lihat revieuku dulu ya sebelum membeli Jadi, teman-teman bisa melihat kelebihan dan kekurangan setiap itemnya Jadi, lebih bisa memilih mana yang bagus nih untuk dibeli Oke teman-teman, langsung saja untuk koleksi Nimda yang pertama Ada sepatu roda Nimda Ini seperti skateboard ya teman-teman Dan ini bisa melompat Dan juga saat melompat ini juga bisa berputar tuh teman-teman Papannya Oke, dan harganya adalah pakai koin saja nih teman-teman 10.000 koin Wow, murah sekali Dan untuk yang kedua adalah sahabat dekat Nimda Di sini ada petnya Nimda yang pertama Yaitu mantikor mendung Dan ini harganya 120 gram Dan untuk efeknya ini keluar sprinkle biru nih teman-teman Kotak-kotak warna biru Tapi ini masih level 4 ya teman-teman Punyaku masih level 4 Oke lanjut lagi untuk item yang ketiga Ini adalah petnya Nimda yang kedua Namanya mantikor kucing Tapi di shop tetap namanya mantikor mendung Dan ini harganya 240 gem Wow, mahal sekali Dan inilah dia mantikor kucingnya Wow, lihatlah efeknya Ada efek kelelawarnya Dan juga ada sayap kelelawarnya nih teman-teman Wow, ini sungguh keren sekali Pantes aja harganya mahal sekali nih teman-teman Gimana nih teman-teman suka pet yang pertama Atau yang kedua nih Kalau aku suka yang kedua nih teman-teman Karena efeknya bagus banget Oke lanjut lagi Di sini ada Nah ini kalau orang-orang nyebut Ini kuyang ya teman-teman Sahabat kecilnya Nimda Yang ada di samping kepalanya Ini juga warnanya ungu nih teman-teman Harganya Waduh, tapi ini pakai uang asli nih teman-teman Harganya adalah 8.500 rupiah Ini pakai uang asli Teman-teman bisa bayar pakai Gopay Bisa juga bayar di Alfa atau di Indo ya teman-teman Oke lanjut lagi Nah ini mulai panas nih teman-teman Masuk ke kendaraan Nimda Dan jangan tergejut dengan harganya Dijual lagi pesawat Nimda Dan harganya adalah 130.000 rupiah Ini pakai uang asli Dan seperti inilah bentuknya Di sini ada 3 tombol Ada tombol menuju ke atas, ke bawah, dan kecepatan Dengan kombinasi warna hitam dan ungu Oke seperti itulah pesawatnya ya teman-teman Oke lanjut lagi Masih kendaraannya Nimda Ini adalah motor Nimda Ini lagi diskon 25% loh teman-teman Tapi harganya tetap mahal Di 87.000 rupiah Dan ini pakai uang asli Dan di sini ada 3 tombol Ada tombol kecepatan, telakson, dan lompat Dan ini modelnya sama dengan motor admin Motor Zayla Dan motor Flicker ya teman-teman Gimana nih Tertarik dengan kendaraan yang mana Pengen beli pesawatnya Atau motornya nih teman-teman Tapi tahan dulu Kita lanjut ke item selanjutnya Makin memanas Kita masuk ke armor Nimda Koleksi armor Nimda Ada beberapa ya teman-teman Ini yang versi pertama Baju perisei Nimda versi pertama Harganya adalah 87.000 Dan ini juga ada gratis aksesorisnya Ada sepatu Ada tanduk Dan juga ada sarung tangannya Dan kekuatan dari armor Nimda yang pertama adalah Kita bisa berlari dengan dance Oke seperti itulah Dan juga ada efek kelelawarnya Oke seperti itulah armor versi pertamanya Oke lanjut lagi Ke armor Nimda versi kedua Ini lagi diskon 10% Harganya adalah 113.000 rupiah Seperti inilah armor Nimda versi kedua Dan kekuatannya adalah Bisa membesar Dan ada efek warna birunya Oke seperti itulah saat membesar Kita bisa jadi raksasa ya teman-teman Oke lanjut lagi Kita menuju ke armor Nimda versi ketiga Nah ini adalah armor Nimda favoritku ya teman-teman Tapi disini namanya armor Nimda 2.0 Padahal ini generasi ketiga ya teman-teman Dan disini ada sayapnya atau jubahnya nih teman-teman Dan kekuatannya ini dash Dan ini lebih cepat dari dash yang pertama ya teman-teman Ini sangat cepat jika kita bermain crazy run nih teman-teman Dan harganya adalah 130.000 rupiah Oke lanjut lagi Menuju ke item selanjutnya Disini ada rumah Nimda Namanya rumah kastil Nimda Harganya 156.000 rupiah Dan ini terdiri dari 3 lantai Dan ruangannya ini banyak sekali ya teman-teman Dan maksimal perabotannya Ada 350.000 rupiah Ya gimana nih teman-teman Pengen beli rumah kastil Nimda gak nih? Harganya lumayan 156.000 rupiah Oke pake uang asli loh Oke lanjut lagi Selain koleksi Nimda Juga dijual lagi Koleksi Dreadboy Versi kota-kota Seperti apa sih itemnya? Oke langsung saja kita review Oke untuk yang pertama adalah Namanya adalah kostum Dreadbox Ini adalah Dreadboy Versi kotak-kotak ya teman-teman Lihatlah Untuk kepalanya ini Bermentuk kotak ya teman-teman Dan badannya ini Ini seperti di Roblox ya teman-teman Kirain bakal nyiptain PKS versi Roblox nih teman-teman Oke lanjut lagi Dan itu harganya 20.000 rupiah Saja bagi teman-teman Yang pengen berpenampilan Luar biasa atau lain Daripada yang lain Silahkan beli kostum Dreadbox ini Oke lanjut lagi Untuk paket yang kedua Ada paket kekuatan musik Oke untuk mixnya Tadi sudah aku review Ini untuk drumnya Dan juga dapet gitar Dapet pad KB Power Dan juga dapet kostum Dreadboy yang lainnya Ini dia kostumnya Dan untuk padnya Ini juga ada efeknya Efeknya juga bagus banget ya teman-teman Efeknya warna-warni Dan juga ada tangga nadanya Harganya adalah 270 gem Wow lumayan ya teman-teman Dan item-itemnya juga dijual terpisah Disini ada Dreadboy Power Ini kostumnya saja Harganya 50 gem Ada kekuatan sorotan Ini kostum dan juga Ada alat musiknya yang ada di belakang Itu seperti tasnya teman-teman Harganya 100 gem Untuk padnya saja Untuk KB Powernya saja Harganya 80 gem Dan juga untuk dekorasi musiknya Harganya 150 gem Oke kita menuju ke dekorasi musiknya dulu ya teman-teman Aku sudah taruh di rumah gardu listrik nih teman-teman Oke aku akan ganti dulu Dan seperti inilah rumahnya Oke inilah dia untuk alat-alat musiknya Atau dekorasi musiknya ya teman-teman Disini ada meja DJ Seperti inilah bentuknya Yuk kita masuk Untuk melihat sound atau alat-alat musik yang lainnya Nah disini ada hiasan-hiasan musiknya Oke lanjut lagi Ini ada kursi Tapi bentuknya drum ya teman-teman Seperti ini Ini unik sekali Oke lanjut lagi Dan ini adalah sound systemnya Di kanan-kiri ya teman-teman Dan ini bisa dibeli berkali-kali Gimana nih teman-teman Tertarik dengan koleksi Nimda Atau tertarik dengan koleksi Dreadboy versi box dan baju yang lainnya nih teman-teman Oke dan juga ada satu hiasan lainnya Di paket Dreadboy ini nih teman-teman Dan ini adalah Nah ini bentuknya alat musik juga ya teman-teman Untuk hiasan luarnya Oke teman-teman itulah dia Koleksi Nimda dan Dreadboy Silahkan bagi teman-teman yang pengen beli Tapi tulis di kolom komentar ya Teman-teman pengen beli item yang mana nih Oke dan selanjutnya Aku akan mabar bersama teman-teman Aku akan bermain di minigame XD Nation Dan aku akan coba bugnya Kok dari kemarin aku gak berhasil-berhasil Padahal ada teman-temanku yang berhasil loh Yang bisa membawa sapu terbang Aduh ini kok ku belum berhasil-berhasil ya teman-teman Dan caranya katanya cuma pake emote saja Atau gerakan Terus muncul tas rangsel Tapi kok ini ku udah bolak-balik Tapi tetep gak bisa nih teman-teman Dan ku juga akan coba dengan menggunakan pet Tapi tetep gak berhasil Gak muncul tas rangselnya Waduh ini gimana nih teman-teman Padahal tadi ada yang berhasil loh Itu pake cara yang mana nih teman-teman Ayo tulis di kolom komentar ya Oke dan sekarang ku sudah terlanjur Masuk ke dalam XD Champion nih teman-teman Jadi sekarang ku akan bermain bersama teman-teman Yang pertama kita bermain di tanangan glitch Nah ini paling sebel nih teman-teman Kita harus melompat menghindari laser ya teman-teman Tapi ya semoga saja ku gak meningso ya teman-teman Oke kita harus jeli Kita harus lompat Lebih tinggi lagi Waduh itu kena tuh teman-teman Tapi ku berhasil ya teman-teman Aduh untung waktunya habis Oke lanjut lagi Kita ke tanangan flicker Kita harus menghindari meteor yang dijatuhkan oleh flicker ya teman-teman Semoga disini ku juga berhasil Hati-hati jangan sampai kena meteornya Dan nyawa ku tinggal satu nih teman-teman Waduh waduh ku takut Kena tembakan meteor Yeay berhasil juga Dan yang ketiga adalah tantangan maksin Nah ini agak santai ya teman-teman Tapi kita juga harus jeli Ini tantangannya datang dari segala arah nih teman-teman Oke dan untuk lompatannya ini gampang sekali Beda yang ada di stumble gas ya teman-teman Itu lebih susah Oke dan sepertinya ku berhasil menyelesaikan Tiga tantangan di SD Champion ini Oke teman-teman itulah dia videoku untuk hari ini Terima kasih yang sudah ikutan mabar Dan untuk jadwal mabarku adalah Malam ya teman-teman Setiap malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat Dan sampai disini dulu videoku kali ini Jangan lupa like, subscribe, komen, share Dan jangan lupa follow Instagramku Ya teh putri isti Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Terima kasih telah menonton